Usai melaksanakan pengukuhan pokja Bunda Paut di Kecamatan Tempuling, penjabat ketua tim penggerak PKK Inhil dan Rombongan langsung bertolak menuju Kecamatan Kempas untuk mengukuhkan Bunda Paut, Bunda Asus Tanting, Bunda Literasi, Ketua Pembina Posyandu dan pelatihkan kelompok kerja Bunda Paut Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekecamatan Kempas. Kegiatan bertempat di kantor camat Kempas yang turut dihadiri camat beserta unsur Forkopimcam, Ketua Tim Penggerak PKK Kempas, Kepala Desa, serta para tamu undangan lainnya. Katerina Susanti Herman mengatakan, pelantikan ini merupakan momentum yang sangat penting, terutama dalam upaya meningkatkan literasi, meningkatkan kualitas paut dalam penanganan masalah stunting, serta pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dari kerajaan ini dapat bersebarat lagi, pada tahun yang akan datang, kita harus melalui meningkatan, dari tahun ke tahun, tidak hanya dari suku kualitas, tapi kelahiran dari suku kualitas. Oleh sebab itu, sebuah orang ini, saya mengajak, marilah bersama-sama kita ikuti dan sukseskan berbagai rangkaian kegiatan di akhir kegiatan, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Inhil dan Rombongan meninjau ruangan dan fasilitas yang ada di Kecamatan Kempas. Dari Kecamatan Kempas, Serian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih.